Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama Bang Beni Kita bahas hukum lagi Tentunya dengan tujuan untuk menambah wawasan kita Bukan mengajari rekan-rekan Hanya bertukar fikiran Supaya kita bertambah wawasan meskipun sedikit Dan selalu bersama Bang Beni Kita bicara dengan cara yang sederhana saja Dengan bahasa kampung yang gampang dipahami Jadi kali ini saya akan mencoba memberikan tips ya Kepada para orang tua ya Untuk mengetahui atau memperhatikan Anak-anaknya ya Apakah disinyalir atau diduga Sudah menggunakan narkoba atau tidak Ya kan-anaknya Inilah yang akan kita bahas Tonton sampai selesai ya Supaya jangan gagal paham Rekan-rekan Para orang tua dimanapun Anda berada Anak adalah merupakan harta yang tidak ternilai harganya Dibandingkan yang lain ya Dibandingkan harta dunia ini Jadi ibaratnya Anak adalah harta kita Ya kan Jadi jangan pernah membiarkan Anak kita Tanpa perhatian dari kita Sebagai orang tua ya Dimana pada zaman sekarang ini Sangat rentang ya Risiko Kecanduan narkoba ya Dan banyak diantara kita orang tua yang tidak peduli ya Melihat perubahan-perubahan Terhadap anak kita Karena menganggap Wajar-wajar saja Dan mungkin juga karena kesibukan Ya rekan-rekan Jadi kalau secara Kesehatan Mungkin agak sulit kita untuk mengetahui Apakah anak kita ini Sudah Pernah menggunakan narkoba Atau kecanduan ya kan Karena apa Harus mungkin melalui pemeriksaan Dokter atau Perubahan-perubahan kesehatan dia Mungkin kita tidak paham Yang ingin saya sampaikan disini adalah Gejala-gejala Psikologisnya Perilakunya Perilaku anak Yang kita tidak sadari Ada perubahan Nah perilaku apa saja Rekan-rekan yang kira-kira Bisa Menjadi patokan kita Bisa menjadi bahan pertimbangan kita Untuk menilai Keadaan anak kita Nah itulah yang akan saya sampaikan Rekan-rekan Ada banyak hal yang perlu kita perhatikan Untuk mengetahui Atau minimal sebagai bahan Dasar kita untuk Mengecek Apakah anak kita ini Sudah Menggunakan narkoba Atau belum Nah Pertama Rekan-rekan Kalau anak kita sering bolos Sekolah Niri rapor menurun Terus sering mendapat Teguran dari guru Bermasalah di sekolah Itu Itu perhatikan Kemudian motivasinya Menurun Ya kan Untuk sekolah Semangatnya berkurang Baik Dan biasanya Hobi Ya Hobi dia yang biasanya Dia Menggebu-gebu Berkurang Ya kan Itu perlu diperhatikan juga Rekan-rekan Nah terus Sering Di rumah Sering kehilangan uang Ya Barang-barang berharga Terus sering Minjam uang Ya kan Dan lama-lama Mencuri Mencuri uang Di rumah Nah Kemudian Menutup diri Anak kita menutup diri Dia Sering berdiam diri Ya kan Terus Aktifitasnya itu Menjadi aneh Yang tidak seperti biasa Nah Terus yang satu lagi nih Kalau diberi nasihat Suka berontak Ya kan Melawan Dan berbeda prinsip Dengan keluarga Itu dia Perhatikan itu Lengarkan Lalu Suka maksa Kalau dia ingin Sesuatu Jadi maksa Ya kan Sudah Sudah Apa namanya Dia ingin Mendapatkan Lebih dari Saudara-saudaranya Nah Lalu Perubahan Pergaulannya Ya kan Baik dengan teman Kalau dia sudah punya pacar Misalnya Tiba-tiba berubah Ya Selanjutnya Sering terlibat Masalah Nah Ini lagi nih Yang Perlu diperhatikan Yang tidak pernah Menggunakan Parpun Ya kan Tiba-tiba Rajin menggunakan Parpun Ruangannya Disemprot Pakai Pewangi Kamarnya Nah Maksud dia itu Untuk Menjemujikan Bau-bau Atau Asap Apa Atau Bau-bau Obat Itu tujuannya Ya Lengarkan Terus Lagi nih Terus Tiba-tiba Rajin Menggunakan Tetes mata Tetes matanya Jadi Biasanya Tidak pernah Pakai tetes mata Ini jadi rajin Alasannya Mungkin Debu Segala macam Tapi terlihat Rajin Nah itu perlu juga diperhatikan Sering menggertakkan gigi Atau menggunyah permen Permen karet Nah maksud dia apa itu Menggunyah permen karet Untuk menyembunyikan Bau mulutnya Meningkat Meningkat Napsu makannya meningkat Ya kan Napsu makan meningkat Dan sering ngemil Nah itu dia Nah Dan Sering pergi Malam hari Dekat-dekat Selalu pergi Malam hari Ini perlu Dikut Terugai Dan kalau Menaik Speedo motor Atau mengendara Sembrono Sembrono dia Nah itu dia Kemudian Perlakunya Keras Menjengkelkan Kadang-kadang kita Murung Nah suka murung Yang biasanya Periang jadi murung Nah ini perlu perhatian Dekat-dekat Nah Ketika kita Menasihati Ketika kita Meminta pertanggung jawaban Pertanggung jawab dia Misalnya dia pelajar Atau Kuliah Kita suruh belajar Ya kan Kita Suruh membantu orang tua Misalnya segala macam Yang ada alasan aja Banyak alasan dia Alasan-alasan aja Dikerjakan enggak Nah itu juga ciri-ciri Dekat-dekat Terus satu lagi nih Dekat-dekat Berbicara sering lantur Ya kan Terus cadel dia Cadel Kadang-kadang cepat Ngomongnya itu Halnya kita pun Tidak mengerti Sering ketakutan Lebih banyak ketakutan dia Mungkin karena dia Menggunakan Jadi dia mencurigai Orang semua Ketakut ketahuan Jadi Paranoid semacam Paranoid Kecil-kecilan gitu Dekat-dekat Kemudian Sulit tidur Nah Bergadang Sulit tidur dia Itu juga Ciri-cirinya Pergi Enggak ngomong-ngomong Tau-tau Pergi aja Ini pisi Gorosnya gitu Jadi anak-anak kita Kalau tau-tau Pergi aja Enggak ngomong-ngomong Kalau sering itu Itu ciri-ciri juga Dekat-dekat Nah Kalau ini semua Anda Sudah mengetahuinya Terus apa yang dilakukan Segeralah Ajak ngobrol Terbuka Ajak anak ngobrol Jangan dimarahi Ya kan Diajak berkomunikasi Dia Cerita yang Masa kecilnya Pelan-pelan Disentuh hatinya Lalu nanti Barulah ditanya Apakah Kamu pernah Ditawarin orang Misalnya kan Jangan buru-buru Apakah kamu Pernahin orang Mungkin dia Tidak menjawabkan Sudah selesai Jangan diteruskan Besok lagi Ajak lagi Ngobrol Komunikasi Ya kan Apakah Temanmu ada yang Pengguna narkoba Diajak ngobrol Sehingga dia nanti Terbuka Nah kalau Sudah terbuka Kan bisa kita Awasi Kalau sudah Memang sudah Terlanjur Nah itu bisa Kita berkonsultasi Dengan ahlinya Ya kan Nah lalu Rekan-rekan Yang perlu Yang paling Perlu kita ketahui Kalau Misalnya Dia tidak Tetap Tidak terbuka Ya kan Ya kan Jangan dibiarkan Usahakan Bisa tes Urinnya Dengan cara Bagaimana Bisa diakalin Supaya kita Mendapatkan Urin dia Lalu dibawa Ke laboratorium Untuk dites Jadi Rekan-rekan Menurut saya Ini ya Ya Satu-satunya Obat Yang bisa Menyembuhkan Orang ketanduan Narkoba Ini adalah Ibadah Mendekatkan Diri Kepada Allah Mendekatkan Diri Kepada Tuhan Ya kan Kalau Hanya Berobat Yang lain-lain Biasanya Kembali Lagi Ya kan Karena godaannya Banyak sekali Rekan-rekan Ketika dia Sembuh Misalnya kita Anggap sembuh lah Dia bergabung lagi Dengan masyarakat Godahan lah Ya karena dia Udah jadi target Target oleh Pengedar Ya tetap Akan berusaha Untuk menarik lagi Awalnya dikasih Lagi gratis lah Dibujuk lah Gitu Jadi kalau imannya Tidak diperkuat Tidak akan Sembur Rekan-rekan Ya Jadi satu-satunya Cara yang paling Jitu Untuk Menghentikan Atau Menghentikan Kecambuhan Narkoba itu adalah Mendekatkan diri Kepada Tuhan Ibadah yang Rajin Ya Insya Allah Kalau dengan itu Bisa sembuh Kalau yang lain Saya gak yakin Memulut saya Tapi kalau Mendekatkan diri Kepada Allah Itu ada yang Sembuh Ya tetap Tonton channel Bang Bini Supaya kita Terhindar dari Kesewenangan Supaya menambah Wawasan kita Walaupun Dengan cara Sederhana Seperti ini Saya harap Bermanfaat Rekan-rekan Tetap semangat Jauhkan diri Dari masalah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh